selamat berjumpa kembali pemirsa channel senang sekali bisa berjumpa dengan anda semoga anda semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang mudah yang halal, yang barokah, amin kali ini saya akan berbagi dengan anda semuanya cara mudah mengetahui biaya pengiriman paket lewat beberapa jasa pengiriman sebagai tiki, jne, pos lions, dan lain-lain karena pada saat sekarang ini sedang maraknya pasar online dan jualan online mudah-mudahan video ini bermanfaat buat anda semuanya dan sebelumnya mohon bantu subscribe, like, dan share ya terima kasih semuanya buat kawan-kawan ku caranya cukup mudah untuk bisa mengetahui beberapa ongkir dari jasa pengiriman langkah pertama kita buka aplikasi playstore di hp kita kita buka klik saja playstore setelah playstore terbuka anda ketik di playstore raja ongkir kita ketik saja raja ongkir terbaru tahun 2020 akan ada tampilan seperti ini lalu kita install saja sebelum install kita lihat MB-nya besaran yang akan masuk ke memori kita hanya kecil 2.4 maka kita klik install saja kita tunggu beberapa saat sampai penginstalan berhasil setelah penginstalan berhasil kita keluar dari playstore kita cari aplikasi raja ongkir yang sudah kita install tadi ini ada di bawah sendiri sudah ketemu kita klik saja di tampilan aplikasi raja ongkir ada pengiriman domestik atau dalam negeri internasional antar negara dan melacak paket pengiriman kita kita praktekkan saja misalkan kita disitu asal pengiriman kita dari Bandung Bandung juga bisa kita lihat ada Bandung ada Bandung Kota ada Bandung Barat dan Arjasari Bandung tinggal dipilih Bandungnya mana kita pilih Bandung Kota terus kita tinggal sekarang tujuan barang yang akan kita kirim kemana kita coba sekarang pengiriman ke Surabaya Surabaya sendiri ada Bandar Surabaya atau Surabaya Lampung Tengah kita klik Surabaya selanjutnya kita lihat berat pengiriman ini kita buat 1000 gram atau 1 kilo setelah itu terisi semua kita periksa kita klik saja periksa akan keluar tampilan seperti ini ketika menggunakan Lion biayanya 10.500 Tiki Lion CNA Tiki kita tinggal milih disini mau yang paket ekonomi atau paket cepat juga ada disini silahkan tergantung selera Anda atau ada tidaknya beberapa jasa pengiriman ini di kota Anda seperti itu caranya mudah bukan sekarang sekarang saya akan mempraktekan ketika kita salah mengetik ketika kita salah mengetik nama kota yang tidak terdeteksi di raja ongkir ini ada tandanya khusus supaya Anda semua tidak kebingungan contoh saya mau mengetik Bandung tapi saya salah mengetik dengan Bandeng setelah saya mengetik Bandeng saya nomor tujuan ternyata ada tanda merah tanda seru tanda merah yang di atas Bandeng itu bahwa saya salah mengetik jadi ketika kita salah mengetik atau kota tujuan tidak ada akan ada tanda seperti itu merah jadi bisa diulangi lagi dengan mengetik dibenarkan mudah-mudahan ini semua berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya terima kasih sudah menonton channel kami sampai berjumpa lagi di video-video saya yang akan datang selamat menikmati